Hai girlfriend, disini ada pertanyaan Sekelompok anak balida di puskesmas akan diimunisasi 4 anak telah diimunisasi folio dan cacar 8 anak telah diimunisasi folio 6 anak telah diimunisasi cacar Dan 5 anak belum diimunisasi Banyaknya anak balida yang datang ke puskesmas adalah Untuk menyelesaikan soal ini agar lebih mudah kita gambarkan dalam bentuk diagram friend Yaitu sebagai pikot Karena pada soal terdapat 2 jenis imunisasi yaitu folio dan cacar Maka untuk yang diimunisasi folio kita simbolkan dengan F Dan untuk yang diimunisasi cacar kita simbolkan dengan C Pada soal diketahui 4 anak telah diimunisasi folio dan cacar Karena telah diimunisasi keduanya Maka 4 kita letakkan di antara kedua bundaran yaitu disini Sehingga dapat kita tuliskan banyaknya anak yang telah diimunisasi keduanya yaitu N F irisan C jumlahnya sama dengan 4 Lalu pada soal diketahui 8 anak telah diimunisasi folio Maka 8 kita letakkan pada bundaran dengan simbol F Sehingga untuk menentukan banyaknya anak yang telah diimunisasi folio saja Yang kita simbolkan dengan NF jumlahnya sama dengan 4 Lalu pada soal diketahui 6 anak telah diimunisasi cacar Maka 6 kita letakkan pada bundaran dengan simbol C Maka untuk menentukan banyak anak yang telah diimunisasi cacar saja Dipoleh dari 6 yang kita kurangkan dengan banyaknya anak yang telah diimunisasi keduanya yaitu 4 6 dikurang 4, dipoleh hasilnya sama dengan 2 Maka dari sini dapat kita katakan banyaknya anak yang telah diimunisasi cacar saja Yang kita simbolkan dengan NC jumlahnya sama dengan 2 Lalu pada soal juga diketahui 5 anak belum diimunisasi Maka 5 kita letakkan di luar kedua lingkaran Maka dari sini kita simbolkan untuk NF Gabungan C komplement jumlahnya sama dengan 5 Yang artinya banyaknya anak yang belum diimunisasi Lalu pada soal kita diminta menentukan banyaknya anak yang datang ke puskesmas Artinya kita akan menentukan nilai dari NS nya Sehingga untuk menentukan NS kita akan menggunakan rumus berikut dengan NF Yaitu banyaknya anak yang telah diimunisasi folio saja Jumlahnya 4 kita tambahkan dengan NC Yaitu banyaknya anak yang telah diimunisasi cacar saja Yang jumlahnya adalah 2 kita tambahkan dengan banyaknya anak Yang telah diimunisasi keduanya Yang jumlahnya 4 kita tambahkan dengan banyaknya anak yang belum diimunisasi Yang jumlahnya adalah 5 4 tambah 2 tambah 4 tambah 5 Dipoleh hasilnya sama dengan 15 Sehingga dipoleh NS nya sama dengan 15 Karena NS di awal kita misalkan sebagai banyaknya anak balita yang datang ke puskesmas Maka dari sini dapat kita simbolkan Untuk jawaban yang tepat adalah 15 anak Dimana jawaban ini terdapat pada pilihan yang D Demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya